Pasca dilantik, Wali Kota Yogyakarta, Hari Yadi Suyuti, enggan sampaikan 100 hari program kerjanya secara spesifik. Terkait izin pembangunan hotel dan apartemen, Hari Yadi berkomitmen akan mentaati peraturan daerah tentang penataan kota yang sedang berlaku. Penataan tata ruang kota akan menjadi pekerjaan berat Wali Kota Hari Yadi Suyuti di periode kepemimpinannya yang kedua. Terlebih belakangan marak proyek pembangunan apartemen tak berizin. Bahkan Gubernur D.Y. Sri Sultan HB10 sempat keluhkan adanya oknum yang bermain dalam pemberian izin pembangunan hotel dan apartemen. Hari Yadi berkomitmen akan menata kota Yogyakarta, termasuk pembangunan hotel dan apartemen sesuai dengan perda yang berlaku. Tidak ada, tidak ada minta maaf, saya minta izin, karena rule is rule. Dan kami masih berlaku pembatasan moratorium, masih berlaku. Hari Yadi juga akan mencari solusi untuk mengatasi masalah transportasi dan kemacetan di Yogyakarta akibat maraknya pembangunan hotel. Hari Yadi berjanji akan terbuka dengan masukan dari seluruh elemen masyarakat dalam melakukan penataan kota. Andreas Pamungkas melaporkan untuk NET.